Intro Hi, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku, VITUMS Di video kali ini, seperti judulnya Aku bakalan bikin makeup look yang kayak gini nih Ini buat datang ke event Dan kebetulan hari ini aku ada undangan event Dari salah satu brand lokal Kesayangan kita semua lah pokoknya Kira-kira nanti finish looknya kayak gini Dan ini hampir full fast menggunakan Produk-produk makeup gratisan Dari PR Packages Brand-brandnya sendiri gitu ya Beberapa sih masih bener-bener Belum pernah aku cobain Tapi kebanyakan sih udah pernah aku pake juga Dan ada juga beberapa yang aku beli sendiri Nanti finish looknya kayak gini Kalian suka gak? Aku sih suka banget Nah kalo misalnya kalian penasaran How I achieve this look Sebelum lanjut ke tutorialnya Sambil ngobrol pastinya Boleh dong aku minta Likes-nya dulu Dan subscribe-nya Udah Oke, video further do Let's get to it Aduh, ini masih berantakan banget mukaku Sekarang langsung mau pake alis Dan ini pake NYX Professional Micro Brow Pencil Ini warna espresso Masih baru nih Dual CC gitu Satunya sikatnya Satunya ujungnya Ini pernah aku pake juga kok Cuma ini baru dikirimin lagi aja Karena waktu itu udah abis Ujungnya tuh lancip banget Asli Untuk primer Aku bakalan pake Bare With Me Yang model spray dulu Terus nanti aku bakalan pake si jelly ini Nih Nih Oh, ternyata dia cepet banget Ngeresep ke kulitnya Wanginya Enak Gak terlalu kecium sih Nih Karena hari ini eventnya seharian Jadi aku harus berusaha Supaya Makeupku gak ngake Untuk foundation Aku bakalan pake Stay Naked Urban Decay Yang shade 50 Way Ye Warm Yellow Nih foundationnya Semacam Tes juga gak sih Nanti tahan berapa jam Teksturnya tuh kayak jelly gitu loh Dan aku jarang banget Bisa nemuin foundation yang Warnanya Bisa masuk di kulitku Tanpa dimix Ini salah satu foundation Yang pas banget di kulitku Tanpa aku mix Terus di blendnya tuh gampang banget gitu Finishingnya Skin light matte gitu loh Tapi ini menurutku gak terlalu matte finish banget Karena Aku biasanya kalo matte finish Yang matte banget gitu Di kulitku Jadi jelek gitu kan Tapi menurutku ini kayak Semi matte gitu Dan bikin kulit Aku kayak My skin but better gitu Kalo abis dipake iya Keliatannya kayak matte banget Tapi nanti lama-lama Dia makin nyatu ke kulit Dan makin keliatan kayak Kulit asli aja gitu Kayak gak pake apa-apa Aku suka tipe-tipe foundation kayak gini Gak cakey Gak lebay Oke Ke berikutnya Eh lupa pake softline ini Aku pake softline dulu deh Oke Ini karena under eye Aku masih belum ketutup Dan lagi parah banget Aku mau tambahin Makeover yang Cushion Yang shade N50 Ini warnanya aku banget Cuma lama-kelamaan dia suka agak nge-crack gitu Jadilah aku jadikan dia sebagai Concealer aja Di under eye Makainya pun juga Cuma dikit doang Kayak gini Bagus banget kan Kayak under eye aku langsung Ketutup gitu loh Sekarang langsung pake bedak Bedaknya masih bedakku yang biasa Lock me 9 to 5 Ini Primer matte powder foundation Yang shade Honeydew Kita pake di under eye dulu Yang penting Oh iya by the way Untuk softline Aku pake Belinya di Ilovin Merk Kitty Kalo gak salah Warna falling grey Untuk Kontur Pake Biasa Pixie perfecting Face shape Aku masih seneng banget Nge-kontur hidung Pake jari Lebih cepet Terus langsung lanjut Pake Blast Ini pake Mac burn pepper Belum pake eyeshadow Udah pake Yang lebih Ya udah lah ya Oke Untuk mata Sekarang aku bakalan Pake Primer dulu Disini pake Eyeshadow primer Bandicay Aku masih punya dua lagi Jadi aku harus menghabiskan ini Takut keburukannya luar saya kan Tuh Dia udah abis Ini yang anti-aging gitu Yang anti-aging kurang bagus Makanya ini aku abisin buru-buru deh Karena dia Teksturnya malah Kan dia ada skin guard-nya gitu kan Malah jadi menggumpal gitu That's what I mean Kurang bagus gitu Untuk eyeshadow Aku bakalan sekalian mainan Si Vanna Colors Ini makeup Thailand gitu Liat deh Warnanya Aku semua Pake warna fire Waaaaaaww Magic Oke Sudah Tinggal pake Bulmat palsu Ini pake Jepitan bulmatnya Si La Villasnya Sendiri Wuhh Cakek berpinta Highlighter Aku bakalan tetep pake Si Maybelline aja deh Kayaknya Yang Master Chrome Ini Sheet Rose Gold Aku pengen yang Highlighternya agak lemba ya hari ini Tumben banget aku kayak gini Finish up dulu Pake Luxe Crime Setting Spray Ini kayaknya bisa deh Lanjut ke gincu deh Gincunya aku bakalan pake Wardah Sebagai warna dasar Ini yang shade 16 Warna smooth latte Tekstur bibirku lagi bagus nih Jadinya pake lipsticknya kayak smooth banget gitu Terus Karena aku lagi gak pengen yang matte Jadi bakalan aku timpa sama BLP Spice Masala Yang lip glaze ini Jadi dia glossy gitu Ini dia finish looknya Mau dateng ke event tuh sebenernya Mau dateng ke event tuh sebenernya sama aja kayak kita mau kondangan intinya makeupnya kayak gitu Semoga kalian suka sama finish looknya Like I do Ini aku suka banget sama finish look kayak gini Kayak color statement aku gak sih? Ya kan? Ini makeup statement aku banget Semoga kalian suka ya Dan semoga videonya berguna buat kalian Makasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampe abis It means a lot for me Jangan lupa untuk tinggalan jejak dengan klik like dan subscribe channel youtube aku Terus jangan lupa juga untuk aktifin Dan notifikasi kalian Supaya kalian jadi jamat squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And I'll see next time Bye